Intro Oke maksudnya cerita kali ini Kita akan selalu berhami dengan tokoh yang Mengatali dan Mungkin berkecimpung di seputar pasar Dan di pergerakan Serikat Pendegang Pasar Indonesia Yuk kita temuin Saya sudah ada di tempatnya Bang Murwan Saidi Dulew adalah tokoh penggerak Serikat Pendegang Pasar Indonesia Dan kita ngobrol Santai seputar Pergerakan Dan apa sih Untuk saat ini peran dari Serikat Pendegang Pasar Indonesia Yuk kita coba Kupas secara santai dan Oke selamat siang Bang Murwan Terima kasih ya Oke jadi Saya tadi sudah keliling pasar nih Sekarang mau tanya Masih ada gak sih Teman-teman yang eksis atau Tetap berjuang di Rana Pendegang Pasar Maupun uang kem untuk saat ini Bang Sampai saat ini Saya Selaku ketua umum Serikat Pendegang Pasar Indonesia SPPI Yang Kota Benya Sudah berdiri sejak tahun 2013 Masih tetap eksis Kita tetap Mereka Walaupun tidak menggunakan Bendera SPPI Serikat Pendegang Pasar Indonesia Tapi memang mereka Selama ini adalah Para tokoh-tokoh yang Memang aktif di komunitas Mereka masing-masing Selama di Aceh Kemudian di Sumatera Utara Kemudian di Kepri Terakhir itu Kita dapat informasi Di Jawa Barat Dan DKI Jakarta sendiri Nah seperti itu Harapannya untuk Kondisi Pandemi ini Gimana sih Bang Rangkul teman-teman yang Ada di Pasar maupun yang Luar Pasar Supaya mereka tetap Tetap eksis gitu Karena memang Kita tidak tahu Kapan COVID-19 Merakhir Sehingga kita harus Bisa mensikapi Lebih cepat Untuk bisa merangkul Para UMKM Agar bisa Mensupply Mensupply Kebutuhan-kebutuhan Yang nantinya Diharapkan oleh Para masyarakat Kita selaku UMKM Didorong Diberikan pelatihan Pembinaan Kemudian bisa Mensupply Kebutuhan Masyarakat Dalam Menghadapi COVID-19 Sekaligus ya Para UMKM Diberikan pelatihan-pelatihan Bagaimana Bisa memanfaatkan Teknologi Untuk bisa Berdagang Secara online Nah itu Yang selama ini Sudah dilakukan oleh Para Pengusaha-pengusaha Nah kita dorong Bagaimana UMKM Bisa memanfaatkan Fasilitator Kepada pemerintah Terkait Kebijakan-kebijakan Khususnya kepada kebijakan Tentang UMKM Nah termasuk Kondisi terakhir itu Tentang Bagaimana Menyikapi Dampak COVID-19 Bagi UMKM Jadi bagaimana Merintah bisa Mensinergikan Daripada Dampak COVID-19 Bagi UMKM Terutama Misalnya bagi Home Industri Kemudian Menciptakan Pelatihan-pelatihan Terkait Mereka yang Selama ini Dagang secara Konvensional Untuk didorong Lebih Bisa belajar Mengikuti Apa namanya Kemajuan teknologi Melalui Sistem Digital Yang Fokus kepada Kerja kita masing-masing Karena saya sendiri Waktu itu Fokus kepada Penjalakan Untuk menjadi Anggota Dewan Namun setelah itu Begitu kita mau Bergerak kembali Namun kita kena COVID-19 ini Yang memang kita Belum tahu Kapan akan berakhir Namun Kita masih Saling komunikasi Kepada teman-teman Tetap akan berjuang Terus Mendorong Daripada UMKM kita Untuk bangkit Terutama para Pedagang Kemudian bisa bersinergi Kepada para Petani Para nelayan Petana Home Industri Nah Memang dalam hal ini Kami meminta Kepada pemerintah COVID-19 Indonesia Terutama kepada Pak Presiden Yoko Yang Telah menunjuk Pak Teten Mas Duki Selaku Kementerian UMKM Yang saya yakin Betul Eksistensi Dan Konsistensi Beliau Ternyata Program-program Dari teman-teman SPPI Khususnya Yang fokus Pada UMKM Sangat relevan Pada kondisi COVID-19 Sekarang Dan Saya Agak Tertarik Dan Masuk ke dalam Penanganan UMKM ini Dan Saya rasa Nanti kita akan Berlanjut lagi Di pasar mungkin Berlaku dengan Para pelaku-pelaku Dengan Bang Burhan sendiri Kita ngopi bareng Bersama pedagang-pedagang Di pasar Supaya Relasi ini Tetap-tetap Konkret Dan tetap Diawasi Oleh semuanya Pihak masyarakat Supaya Program-program Tentang UMKM Terjalan Berjalan dengan Maksimal Terima kasih Sampai jumpa di Mas Ju punya cerita berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di